Amerika Serikat dilaporkan masuk dalam Satuan Tugas atau Satgas Maritim di Laut Merah. Namun, kabar tersebut menyebutkan aliansi tersebut belumlah final. Banyak yang ogah-ogahan datang dari sejumlah negara barat termasuk dari anggota NATO, sekutu terdekat Amerika Serikat. Klaim Washington pada Kamis 21 Desember 2023 menyatakan, kini sudah ada lebih dari 20 negara menyatakan setuju untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut. Mereka bakal melawan Angkatan Bersenjata Yaman dan Kelompok Ansarong Lahoti di Laut Merah. Sekretaris Press Pentagon, Mayor General Pat Ryder, menyebut gugus tugas tersebut sebagai keinginan sendiri tanpa tekanan. Dia juga menambahkan jika setiap negara yang bergabung akan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Yunani dan Australia dilaporkan menjadi tambahan terbaru dalam gugus tugas Angkatan Laut dengan nama Operation Prosperity Guardian ini. Namun, keterlibatan penuh beberapa mitra Washington di NATO masih diragukan, khususnya Spanyol. Madrid masih dalam zona abu-abu selama seminggu terakhir soal kepastian mereka bergabung atau tidak. Negara-negara Uni Eropa lainnya juga menunjukkan tingkat kekhawatiran yang berbeda-beda dalam mendukung tindakan militer Amerika Serikat terhadap Yaman. Banyak negara Uni Eropa menyadari ancaman meningkatnya ketegangan dengan kelompok-kelompok yang mendukung warga Palestina di Gaza di dalam negeri mereka. Pada 19 Desember, para pejabat Spanyol sudah mengkonfirmasi dukungan untuk melindungi kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!